Polisi kawal pemulangan jenazah Eril dari bandara hingga rumah duka Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengawal pemulangan jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat atau Ritwan Kamil Emril Khan Mumtaz atau Eril Jenazah Eril ditemukan dan akan dipulangkan ke Indonesia setelah hanyut di sungai Are Swiss Menurut Kepala Bagian Penerangan Hukum Kabak Penum Divisi Humas Polri Gatot Repli Handoko, polisi akan mengawal proses pemulangan jenazah mulai dari bandara Soekarno-Hatta Hingga ke rumah duka Tentunya Polri nanti tetap akan memberikan backup berupa pengawalan dari mulai bandara sampai ke rumah duka Kata Gatot di Makobrimob Depok, Jawa Barat Ia menegaskan pengawalan tidak menutup kemungkinan akan diteruskan hingga ke pemakaman Eril Menurut dia pengawalan akan dilakukan oleh jajaran Polda, Jawa Barat Hal ini juga telah dikoordinasikan oleh pihak keluarga serta Aju dan Ritwan Kamil Kemudian dari rumah duka ke tempat pemakaman, kita pasti Polri akan memberikan backup juga Terutama dari Polda Jabar, ucap dia Eril akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada hari ke-14 pencarian Setelah ia dinyatakan hilang pada Kamis 26 Mei 2022 lalu Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Hadad mengatakan Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi Polisi wilayah Beren mendapat laporan temuan tubuh seorang pria Berada di air bendungan Enghalde di Beren Spesialis dari polisi air Beren mendapati tubuh pria itu di cekungan luapan bendungan Kemudian menyelamatkannya Setelah ditemukan, jenazah Eril akan langsung dibawa ke Indonesia secepatnya Perwakilan keluarga Ritwan Kamil Elpinah Zuzaman menyampaikan Jenazah Eril kemungkinan bakal dibawa ke Indonesia pada pekan ini Menurut dia, jenazah Eril akan dibawa ke Indonesia pada hari Sabtu atau Minggu Dia menyebut jenazah Eril akan disucikan dan disolatkan sebagai seorang Muslim Breaking News Jenazah Eril putra Ritwan Kamil akhirnya ditemukan KBRI Beren menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian putra Ritwan Kamil Emril Kamuntaz atau yang hanyut di Sungai Arif Burns di Swiss Dua SRI untuk Swiss muliaman Darman Syahadat menjelaskan kepolisian Beren Memberikan informasi bahwa ditemukan jenazah yang diduga Eril Bahwa kemarin kepolisian Beren telah bertemu kami di KBRI Untuk menyampaikan info awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga Eril Sekitar 6.30 pagi 8 Juni Pihak kepolisian lalu mengonfirmasi dari tes DNA pada tanggal 9 Juni Bahwa jasad yang ditemukan adalah Eril jelasnya Diketahui anak pertama dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Bernama Emril Kan Muntaz atau biasa dipanggil Eril Dikabarkan hilang saat berenang di Sungai Are Beren bersama adik dan kawannya pada Kamis 26 Mei 2022 siang Waktu Swiss Kejadian itu bermula saat Eril ingin naik ke permukaan ketika berenang Namun arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya Saat kejadian kondisi cuaca di Swiss sedang cerah Adapun keberadaan Eril dan keluarga di Swiss karena sedang mencari sekolah Untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2 Tak terbendung pecah tangis Ritwan Kamil dan Atalia bertemu warga Takzia Banyak yang sayang Eril Tangis Ritwan Kamil tak terbendung ketika menyembut warga yang takzia untuk mendoakan Emril Kan Muntaz Sejumlah warga bahkan rela antri sejak pagi hari Agar bisa menyampaikan bela sungkawa kepada Gubernur Jawa Barat tersebut Banyaknya warga yang datang dan mendoakan menjadi bukti Betapa mereka sayang dan ikut kehilangan sosok Eril Puluhan warga sudah menunggu di depan gerbang utama gedung Pakuan, Kota Bandung Melihat besarnya dukungan masyarakat Ritwan Kamil, istrinya Atalia Praratya Keluar rumah dinas untuk menerima kunjungan warga Kompak berbaju serba hitam Ritwan Kamil dan Atalia tak kuasa menahan haru Melihat besarnya simpati warga atas berpulangnya Eril Tangis Murnita Maria, warga asal Karo yang tinggal di Jawa Barat Pecah saat berkesempatan bertemu Ritwan Kamil dan Atalia Luar biasa bisa bertemu langsung dengan Pak Ritwan Kamil dan Ibu Atalia Karena saya merasakan banget perasaan mereka Saya mewakili warga Karo yang berada di Jawa Barat menyampaikan rasa duka cita Mereka sangat berduka tapi masih mau menerima warga ungkapnya Esa warga sore yang Kabupaten Bandung mengaku sengaja datang dari pagi hanya untuk mengucapkan rasa bela sungkawa Kepada keluarga Ritwan Kamil Ya saya sengaja datang pagi jauh-jauh datang kesini hanya untuk memberikan bunga dan mengucapkan bela sungkawa ujarnya Rencananya taksia hari kedua akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Sejumlah pejabat pun dijadwalkan hadir Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi sejumlah warga sudah mulai menunggu Sebelumnya keluarga Ritwan Kamil menggelar taksia atas berpulangnya putra sulungnya Emril Kamumtaz Sejumlah pejabat hingga masyarakat luar kota turut hadir untuk mengirimkan doa dan ucapan duka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!